Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tumpah lagi di Rasi Bengkel Oke kasus kali ini Hai adhano bro ya mengenai tentang anu ya tentang tenaga kalau sore-sore ini tenaga mulai hilang bro ya hari-hari hujan ini Oke depan saya ada fiction new fiction ya new fiction new fiction ini ya kemarin ada pertanyaan tentang fixen ini ya pengisian fixen ini anu mas bro masih satu pasal ya masih AC belum belum full wave jadi beda dengan fixen yang lama ya Nah kasus fixen ini tenaganya berkurang bro jadi motornya itu enggak ada tenaga ya Hai katanya produk kopling itu belum lama ganti nah Mari kita cek dulu ya Apakah benar produk kopling itu belum belum lama ganti ya Hai Oke hujan sini bro lihat tuh Bro kipapos lagi nukang bro Halo bos alatnya keren sekali ini tuh Hai mau bikin apa bos dikit-tik tiga Oh segitiga lihat tuh Bro keren ini Bro nah hasilnya sangat siku sekali ya beda dengan yang ini Bro ya ini agak U ya Nah yang itu lebih sudutnya itu lebih dapet ya kalau ini agak enggak melengkung nah alatnya nih keren sekali Bro metin sendiri itu Bro Oke kita lanjut ke motor ya Hai jadi setelah kami lakukan pembongkaran ternyata Hai lihat ini produk kopling mengalami gosong bro ya Nah disini sangat jelas sekali kering prodonya produk koplingnya kering ya tuh silau nah ini kering bro ya enggak dapat semprotan oli ya tuh kering kalau yang ini basah masih basah mengedepan nah ini disebabkan oleh faktor anu bro apa namanya telat penggantian penggantian oli bro ya Jadi bukan karena produk koplingnya kurang bagus ya Hai ini walaupun produk kopling itu yang menengah itu kalau pemakaian standar itu masih masih tahunan bro ya kalau kita rutin pengajian oli ya Hai nah ini si fixen ini produk koplingnya bisa memakai anu bro Hai memakai Grand atau GL ya kalau Grand nanti kurang satu ya nanti kurang satu lagi ya mungkin sudah banyak yang tahu Nah tetapi untuk pemasangan proses pemasangan mungkin masih banyak belum tahu ya pemasangan yang benar ya Jadi kalau kalian mau mengganti produk kopling biar lebih awet produk koplingnya ya cara pemasangannya Nah yang pertama itu kalian harus rendam dulu sebentar bro ya direndam dulu dengan oli seperti ini ya tuh nah direndam dulu beberapa menit ya sampai olinya merasak bro ya usahakan menggunakan oli yang masih bagus bro ya Nah ini lihat nih bro olinya bro katanya masih bagus olinya bagus apaan ini olinya sudah kurang kok bagus jadi enggak benar ini bro ya jadi jangan terkecoh bro ya kalau kalian dapat konsumen baru-baru baru-baru ganti produk kopling masa sudah kena lagi nah kalian silahkan cek dulu olinya ya perawatan olinya gimana kalau olinya tiga bulan ganti sekali ya hancur baru-baru produk kopling di burung nggak bakalan lama ya Hai itu yang pertama yang pertama kalian rendam bro ya rendam dulu sambil nunggu merendam ini biar meresap kita ngerokok ngerokok dulu bro ya ini mekaniknya nah mekaniknya lagi ngudu dulu kan terus yang kedua nantilah biar enak langsung praktek lah ya woi siap ya cukup siap nah langsung pasang siap siap bro ya jadi begini bro setelah direndam nah jadi sekarang masang begini bro kita langsung praktek aja lah biar enggak repot-repotnya ribut-ribut ya biar mudah dicerna pertama kita masukkan kampas koplingnya atau produk koplingnya ya satu dulu dan perhatikan saya perhatikan di sini bro ya kalau di sini sudah apa namanya dalam sudah ada cekungan di bagian rumah kopling dalam sini ya ini kalian harus kalau belum mau ganti bisa kalian gerinda dulu diratakan dulu bro ya Oke cep pasang dulu aku ganggu cep ya tak mundur seneng gengu nah setelah terpasang satu kampasnya nah yang ini Hai di sini ada dua sisi yang berbeda bro ya kalau kita lihat kasat mata itu sama tetapi kalau kita raba ini beda ya yang di sini tumpul dan yang di sini tajam ya nah jadi kalau kalian misalnya ya yang bagian tajam yang bagian tajam sini di dalam nah nanti urutan yang berikutnya harus di dalam terus dan seandainya kamu masang yang tumpul itu di belakang yang selanjutnya harus di belakang terus begitu ya bro ya kalau kita pemasang untuk tepat akan memperawet produk kopling juga ya kampas kemas kopling kemas kopling nya kemas beri dirabah dulu masih beri nah dirabah dulu ya ini bro nah di mek-mek bro itu bro jadi faktor lama enggaknya usia produk kopling itu sebetulnya tergantung pemakaian bro ya kalau pemakaian dan perawatan itu sesuai prosedur Insya Allah produk kopling akan tahan lama bro ya tapi kalau kalian gantinya yang super murah ya memang nggak tahan bro jangan cari yang super murah bro ya yang sedang lah minimal jadi kalau kalian mau mengganti sendiri khususnya yang punya fixen new fixen ya gampang sekali bro gantinya bro kalian cukup modal kunci T8 dengan T10 dan kunci 12 untuk yang membuka sini ya dan satu lagi kunci 19 untuk membuka engkolnya cukup sudah bisa membongkar produk kopling nya bro ya nah untuk yang terakhir menutup ini biar kalian enggak bingung-bingung disini kan ada tandanya bro ya nah disini ada titik titik 1 nah ini bro titik ini bro ya nah ini ketemu ini bro jadi biar kalian enggak muter-muter terus ya langsung mak celak begini nah mak celak ah mak celak bro dan jangan lupa kalian juga harus kedorkanin dulu ya seandainya ini apa namanya menggantung eh terlalu naik kalian kedorkanin dulu bro ya kalau ini enggak gerak seperti ini ya sebaik pasang piringnya dulu proses pemasangan itu memang produk kopling itu mudah sekali ya tapi kadang itu sering disepelekan akhirnya jadi berakibat fatal bro ya tapi walaupun mudah kita harus teliti bro ya di sini lagi hujan deras bro bro nah gini bro kalau kalian sudah mengencangkan per produk kopling ya per kampas kopling ini kalian perhatikan ini bro ya kalau penyetel ini kalau ini enggak goyang seperti ini kalian harus melakukan pengendoran bro ya tapi ini masih masih pas nah jadi harus ada goyang gini ya kalau ini enggak goyang sama sekali itu berarti terlalu ke dalam bro setelannya jadi kalian harus kedori dulu ya tapi yang ini pas sekali jadi enggak ada tip-tip khusus atau enggak perlulah kita di modip-modip ya nanti kalau di modip-modip itu akan kurang awet bro ya yang penting kita sesuai prosedur pemasangan standar aja bro biar motor lebih awet hemat biaya ya oke jadi mungkin nanya seperti itu ya sebatas itu cara pemasangan produk kopling atau kalian mengalami produk kopling kok kenapa enggak tahan produk kopling ya nah itu faktor utama adalah oli bro ya olinya itu telat penggantian jadi untuk fixen ini maksimalnya 2000 bro ya kalau 200-nya 1500 kg oli diganti bro ya dan pemakaiannya juga begitu kalau kalian sering-sering mumbul-mumbul produk kopling juga tidak akan amat bro ya oke sampai jumpa di video berikutnya bro ya ini sudah sama saya masang datang masih beri ya bro oke 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 Terima kasih.